Yang memirsa sementara itu terkait pembangunan infrastruktur, Presiden mengingatkan penggunaan dana APBN untuk infrastruktur hanya sekitar 20%. Sebaliknya, dana yang banyak digunakan berasal dari BUMN dan swasta, jadi tidak tergantung dari APBN. Dan berikut, cuplikan pernyataan Presiden dalam program Special Interview with Claudius Bukan. Kita lanjut soal infrastruktur, ada hambatan di pendanaan karena penerimaan pajak kita baru 60%. Ini bagaimana solusinya Pak? Ingat ya, bahwa infrastruktur itu hanya kurang dari 20% penggunaan APBN. Yang 80% itu kita serahkan pada swasta. Kalau swasta enggak mau BUMN, kalau BUMN dihitung return on investment, dihitung IRR-nya kecil, baru enggak mau, baru dipakai APBN. Cara kita seperti itu, APBN itu enggak ada 20%, jangan keliru. Jadi yang banyak digunakan adalah dana dari swasta dan dana dari BUMN. Termasuk tadi dari Qatar sendiri ingin masuk ke infrastruktur pariwisata Pak? Iya, saya kira seperti itu. Jadi kita enggak ada ketergantungan kepada APBN. Secara overall Bapak puas dengan kinerja bidang infrastruktur dalam 3 tahun nih Pak? Iya, saya kira masih sesuai dengan target yang telah kita berikan. Dan justru kayak jalan tol itu saya memperkirakan 2019 itu melampaui. Target kita bisa 1.850 hitungan kita. Apa yang harus diperbaiki dalam sisa 2 tahun terakhir Pak? Supaya lebih masif lagi Pak Pak? Ya harus diawasi terus, target-targetnya diikuti sehingga sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan.